Selamat datang di SDN Petung 1, Kecamatan Pakem, Kabupaten Pondokoso. SDN Petung 1 merupakan sekolah paling barat dari pusat kota dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Situ Pondokoso. Pada tahun ajaran 2021-2022, siswa SDN Petung 1 berjumlah 214. SDN Petung 1 dipimpin oleh Bapak Soeharto SPD sebagai Kepala Sekolah dan dibantu sembilan tenaga pendidik. SDN Negeri Petung 1 mendukung penuh program pemerintah Kabupaten Pondokoso di tingkat internasional dengan mengenalkan siswa pada program Ijen Geopark dengan menampilkan beberapa lukisan wisata Pondokoso di antaranya Kawah Ijen, Batu Soon, Kawah Murung, Singa Ulung, dan lain-lain. Tak puas dengan karya yang hanya ditampilkan di sekolah, akhirnya guru-guru SDN Petung 1 mengajak beberapa siswa untuk mengunjungi kawasan wisata yang tergalung dalam Ijen Geopark. Acara ini dikemas dalam Road to Unisco Geopark. Pertama-tama, siswa diajak untuk mengunjungi Kalipahit, di mana Kalipahit memiliki kandungan belerang yang sangat kuat, airnya hijau, dan menimbulkan bau belerang yang sangat menyenang. Kemudian, rembongan melanjutkan perjalanan menuju Kawah Ijen. Setelah menyaksikan Kawah Ijen, rembongan melanjutkan perjalanan ke Kawah Murung, dengan bukitnya yang begitu mempesona serta ditumbuhi pada ruput yang bang hijau. Selesai berfoto, rembongan kembali melanjutkan perjalanan ke Kutan Pelangi di Desa Darungan, Kejamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso. Sampai di Kutan Pelangi, ketua rompongan, yaitu Bapak Wadi SPD, diterima oleh Duta Wisata Radar Jawa POS. Akhirnya, Bapak Wadi diajak memancara oleh pihak Jawa POS. Wakurung, Kali Pahit, terus... Batu Soon. Ya, nanti Batu Soon, Hutan Pelangi. Berarti sudah ada beberapa wisata yang dikenalkan kepada putra-putra Bondowoso ya Pak Pak Pak? Ya, boleh. Nah, capayanya yang ditargetkan itu apa Pak? Paling tidak mengenal dah. Mengenal. Sebenarnya, bahwa di lingkungannya itu ada tempat-tempat wisata yang patut dipilih. Yang memiliki nilai yang tinggi juga. Nilai tinggi. Ini nilai apa? SD Petung ya? Petung SDE, Petung 1, Pak Pak Pak. Dirasa cukup di Hutan Pelangi, rombongan dari SDN Petung 1 melanjutkan perjalanan lagi, yaitu ke kawasan desa wisata Solor, Kecamatan Cermi, Kabupaten Bondowoso untuk menyaksikan megahnya Batu Soon dengan ketinggian 15-30 meter dan tersusun rapi menumpuk secara vertikal. Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Demikian acara Route 2 UNESCO Global Geopark dari SDN Petung 1, Kecamatan Bagam Kabupaten Bondowoso. Semoga bisa memotivasi siswa agar lebih mencintai kawasan wisata di daerahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.